Berita terutama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bicara dengan Melodi tentang impor energi Rusia. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden pada Senin tanggal 11 April akan bertemu secara virtual dengan Perdana Menteri India Narendra Melodi ketika Amerika Serikat telah menegaskan tidak ingin melihat adanya peningkatan impor energi Rusia oleh India. Juru bicara Gedung Putih Jawa Paski pada keterangan pers pada Minggu tanggal 10 April mengatakan Presiden Biden akan melanjutkan konsentrasi erat kami tentang konsekuensi perang putar Rusia melawan Ukraina dan mengulangi dampak destabilisasi pada pesukan global dan pasar komoditas. Wakil penasihat keamanan Amerika Serikat untuk ekonomi internasional Dalib Sik yang berbar ini telah menunjukkan India mengatakan Amerika Serikat tidak akan menetapkan penang merah untuk India terkait impor energinya dari Rusia. Namun Amerika Serikat tidak ingin melihat adanya laju pembelian yang cepat. Terpikat oleh diskon besar pas kapel melakukan sanksi para terhadap entitas Rusia, India telah membeli setidaknya 13 juta para minyak mentah Rusia sejak negara itu meng-invasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Menurut data yang dikumpulkan Reuters, nilai ini lebih tinggi dibanding sekitar 16 juta para minyak mentah yang dibeli India dari Rusia sepanjang tahun 2021 lalu. Biden sebelumnya mengatakan di antara anggota kelompok negara Deguat hanya India yang agak goyah dalam langkah menghadap Rusia atas invasi ke Ukraina. Negara Asia Selatan itu telah berupaya menyumbangkan kebudayaan dengan Rusia dan Parang. Tetapi tidak seperti anggota Deguat lainnya, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, maka India tidak memperlakukan sanksi terhadap Rusia. Ukraina pada minggu tanggal 10 April mengatakan sedang merupayakan pertahanan sanksi lain dari Uni Eropa terhadap Rusia dan sekaligus lebih banyak bantuan militer dari sekutu-sekutunya saat bersiap menghadapi serangan besar Rusia di bagian timur negara tersebut. Terima kasih. Terima kasih.